Suatu hari saya membaca sebuah buku Bukunya berjudul dalam bahasa Arab At-Tarif Bidinil Islam Mengenal Ajaran Islam Ditulis oleh seorang sheikh luar biasa namanya As-Sheikh At-Tontawi Dari Mesir, orang besar di Al-Azhar Mesir Nah, pas saya buka buk Langsung saya membaca sebuah perumpamaan Mengatakan begini Perumpamaan kamu, wahai manusia Seperti seorang yang sedang berdiri di depan Dua pintu gerbang Pintu gerbang pertama Ada pengumuman Jika Anda melewati pintu gerbang ini Jalannya berliku-liku Berbatu-batu Nanjak ke atas Turun ke bawah Banyak rambu-rambu Dan penuh dengan aral merintang Dan kamu kalau sabar Terus melewati ini Di ujung jalan ini Kamu pasti akan menemukan Sebuah teraga yang indah Dan istana yang megah Pintu gerbang di sampingnya Ada pengumuman Kalau kamu melewati jalan ini Jalannya mulus Nyaman Tidak ada rambu-rambu Semuanya serba boleh Tidak ada larangan Bebas kamu Senang kamu disitu Tapi di ujung akhir jalan itu Ada kawah berapi Menggelega Dan kamu harus dilempar ke situ Pilih Yang pertama Atau yang kedua Betul Ada yang Nanya Pak Ustadz Ada jalan tikus Tidak ada jalan tikus Kalau ingin Yang pertama Harus keluar Dulu Namanya tobat Keluar dari jalan yang gerbang Yang kedua Keluar Balik lagi ke awal Baru masuk dari awal lagi Di pintu pertama Tidak ada jalan tikus Ngambil nyaman 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 Terus jadi jalan tikus Tidak bisa Nah Kata Kata Syekh Tontowi Seperti inilah Islam Kalau kamu ingin Islam Ya begini Ada nanjak Salat tahajud Baca Quran Belajar Ada capek Ada lelah Bersedekah Ada ngaji Berdempet-dempet Bersempit-sempit Itulah dia Islam Tapi kalau kamu sabar Di ujung jalan itu Ada surga yang megah Itu pasti Nah Sayangnya banyak orang Islam Salah paham bu Sehingga mereka Mengaku muslim Tapi ikut jalan yang kedua Ikut yang gak ada rintangan Ngambil nyamannya Boleh zina Boleh korupsi Boleh makan riba Boleh ini Terus ujungnya Pengen cari jalan tikus Halo Banyak gak begitu Coba ibu lihat Daftar para koruptor Agamanya apa Daftar para pelacur Agamanya apa Daftar para penzina Agamanya apa Ya Allah bu Sedih gak Sedih bu Jadi hidup ini Kita gak bisa Main-main Harus jujur Kepada Allah Harus jujur Kepada Allah Gak bisa Main-main Harus serius Itulah Islam bu Saya ingin Tanya bu Mana lebih baik Mana lebih baik Kepada kita Allah atau setan Yang Berbuat baik Kepada kita Allah atau setan Yakin Yang menciptakan langit Siapa Menciptakan bumi Menurunkan hujan Menyediakan air Menciptakan manusia Menciptakan mata Menciptakan hidung Menciptakan mulut Menciptakan tangan Menciptakan kaki Ada gak setan Yang berbuat baik Betul Coba Tolong tunjukkan Kebaikan setan Ada gak kebaikannya Sekarang saya ingin tanya Mana lebih banyak Pengikut Allah Atau pengikut setan Loh Kebalik ya Yang baik Allah Yang diikuti Setan Coba bilang ke temannya Malu dong Bila ke temannya Malu dong Ikut setan Bilang Malu dong Ikut setan Bilang ke temannya Malu dong Ikut setan Yang baik Allah Yang diikuti Setan Malu dong Ikut setan Mulai hari ini Bye bye setan Yes Yes Begitu Ini ngaji atau apa Jadi bu Kita memang Gak ada pilihan Kecuali ikut Allah Jumlah manusia di muka bumi Bu sekarang Mencapai 7 miliar Tapi yang baru Beriman kepada Allah Hanya 1,3 miliar Berarti Mayoritas Ikut siapa Ikut setan Makanya Kalau ibu Mau Pergi ke pengajian Jangan berangkat Jangan berangkat Sendiri bu Ajak temannya Setan saja Tidak mau Masuk neraka Sendirian Dia ngajak bu Bener ngajak Ini sebuah hadis Saya bacakan Kata Nabi Dengarkan Kalau kamu sedang tidur Ya Ya Kedus syaitan Fina Syaiti Ahadikum Salah Sa'uqad Syaitan Membuat Tiga Buhul Pertahanan Di ubun-ubun Kalian Satu Dua Tiga Jadi Pas kita tidur Sebelum Subuh Syaitan Menyebar Dan setiap Orang Beriman Dipasang Tiga Buhul Satu Dua Tiga Dan masing-masing Syaitan Bernyanyi Nyanyi Ikuti Nyanyian ini Halo Ya Apa kasyaitan Alai kalailun Tawil Nam 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 Ya Sama-sama Alai kalailun Tawil Nam 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 Lagi Alai kalailun Tawil Nam 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 Malam Masih Panjang Tidur 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 Itu Bu Ini hadis Ini kata Nabi Hadis itu Nabi bercerita bahwa Ketika seorang tidur Langsung dia Bernyanyi Nyanyi Alai kalailun Tawil Lagi Lagi Alai kalailun Tawil Nam 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 Malam Masih Panjang Tidur 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 Makanya Kata Nabi Fa'idastai Qadar Rajul Ketika Seseorang Terbangun In Halatil Ogdah Pisss Lepas Satu Bukhun Langsung Setan berteriak Bro Ya Ini satu Buhul Lepas Gimana Segera Pertahankan Buhul Kedua Gabung Semuanya Di Buhul Kedua Nyanyi Lagi Gimana Ada 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 Orang Sudah Bangun Dia Pejemata Ke Toilet Pipis Balik Lagi Tidur Lagi Betul Ya Itu Kata Nabi Fa'idatawaddo'ah Seandainya Orang ini Langsung Wuduk Pas Bangun In Hallatis Saniyah Lepas Yang Kedua Kata Syetan Bro Lepas Yang Kedua Kenapa Dia Wuduk Bro Oh Gila Segera Jaga Yang Ketiga Maka Dijaga Yang Ketiga Nyanyi Lagi Alay Kalailun Tawil Nam 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 Malam Masih Panjang Tidur 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 Makanya Ada Orang Dia Itu Sudah Bangun Sudah Wuduk Lihat Jam Kok Masih Jam Dua Ya Ya Allah Nanti Aku Pusing Besok Pagi Akhirnya Apa Tidur Tidur Lagi Kata Nabi Fa'idah Sholat Seandainya Orang Ini Langsung Sholat In Hallat Is Salisam Lepas Yang Ketiga Karena Sudah Sholat Bro Bubar Bro Kata Syatan Kenapa Dia Sholat Bro Yaudah Kita Gak Gebagian Apa Apa Jadi Cara Membongkar Buhul Setan Gimana Caranya Bangun Wudhu Sholat Pakai Gerakan Dong Ya Tiga Cara Sama-sama Tiga Cara Membongkar Buhul Setan Bangun Wudhu Sholat Ya Tiga Cara Membongkar Buhul Setan Bangun Wudhu Sholat Mantap Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Mabalul Rajul Alladhi Layakum Bagaimana Nasib Orang Yang Tidak Bangun Itu Kata Nabi Zalika Rajulun Bala Alayhi Syaitan Itu Orang Dikencingi Setan Ya Allah Kasihan Bangun Bangun Sudah Matahari Terbit Mandi Masya Allah Pakai Dasi Keren Bajunya Keren Sepatu Keren Celana Keren Pas Keluar Rumah Ada Bacaan Di hidungnya Toilet Setan Di telinganya Toilet Setan Di mulutnya Toilet Setan Karena Setan Mengencingi Dia Ya Allah Malu gak Malu gak Malu Ayo kita Sekarang Jangan sampai Kalah Sama Setan Caranya Gimana Bersahabat Dengan Al-Quran Ini sampai Jam berapa Kesua Malu Sama 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 Sama